Oke guys, kali ini kita akan membahas terkait dua selebriti yang cukup terkenal, tapi yang pertama kita akan membahas terkait hal yang menimpa Kiki Saputri dan suaminya terlebih dahulu. Oke tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Kiki Saputri membagikan kabar kurang baik mengenai kehamilannya. Pasalnya, Kiki Saputri harus kehilangan anak pertamanya itu di usia kandungannya 10 minggu atau sekitar 2,5 bulan. Melalui unggahan akun Instagramnya, Kiki Saputri dan suami, Muhammad Khairi menceritakan kabar kurang baik tersebut. Bahkan, dalam cerita yang dibagikan keduanya, rupanya Kiki Saputri dan Muhammad Khairi sampai cek cok satu sama lain karena kehilangan calon bayinya. Kita sudah melalui masa down dan ada cek cok kita berdua. Mungkin karena mental kita berdua masing-masing, karena dapat musibah, penyesalan dan lainnya, kata Muhammad Khairi. Hubungan keduanya yang sempat cek cok setelah kehilangan calon bayinya juga menjadi perhatian. Hal ini lantaran Kiki Saputri dan Muhammad Khairi sendiri dikenal sebagai pasangan yang sangat romantis. Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Kiki Saputri dan Muhammad Khairi tampak sering membagikan momen romantis satu sama lain. Untuk itu, berikut terdapat beberapa potret kebersamaan Kiki Saputri dan Muhammad Khairi. 1. Liburan ke Eropa bersama Dalam postingannya, Kiki Saputri tampak mengunggah potret dirinya dan Muhammad Khairi saat berlibur ke Eropa bersama. Dalam unggahannya, Muhammad Khairi dan Kiki Saputri tampak memakai baju musim dingin. Kiki Saputri tampak berpose romantis di Edinburgh, Skotlandia sambil memeluk lengan Muhammad Khairi. 2. Berpelukan di London Pada potret lainnya, memperlihatkan Kiki Saputri dan Muhammad Khairi saat berada di London. Dalam foto yang dibagikan, terlihat Muhammad Khairi memeluk Kiki Saputri dari belakang. Keduanya tampak tertawa bersama menikmati momen di London. 3. Foto pakai seragam sekolah Potret lainnya memperlihatkan Muhammad Khairi dan Kiki Saputri yang terlihat berpose dengan mengenakan seragam sekolah putih Abu Abu SMA. Keduanya tampak berpose bersama di sebuah tempat bermain. 4. Bermain di pantai Kiki Saputri dan Muhammad Khairi tampak berlibur di sebuah pantai. Dalam unggahannya, Kiki Saputri yang kenakan beres putih itu tampak dipeluk dari belakang oleh Muhammad Khairi. Tidak hanya itu, Muhammad Khairi juga memberikan kecupan di kepala sang istri. 5. Makan malam bersama Dalam foto lainnya memperlihatkan Kiki Saputri dan Muhammad Khairi yang menghabiskan waktu dengan makan malam bersama. Terlihat keduanya berada di sebuah restoran. Kiki Saputri tampak kenakan baju hitam, sedangkan Muhammad Khairi pakai kemeja batik. Jadi, kayaknya pelajaran penting buat aku sama suami, khususnya aku kan workaholic, ucap Kiki Saputri. Kabar bahagia akhirnya datang dari rumah tangga Denny Sumargo dengan Olivia Alan. Mereka akan dikaruniai anak pertama setelah 4 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Rupanya, perjalanan mereka untuk memiliki keturunan tidak mudah. Olivia Alan ternyata pernah kehilangan calon bayinya hingga 3 kali sebelum akhirnya kembali dinyatakan positif hamil. Dalam podcast di kanal Youtube suaminya, wanita yang akrab di Sapaci Olive ini mengatakan bahwa pada kehamilan pertama, jantung janinnya tiba-tiba berhenti berdetak di kisaran usia 10 minggu. Momen ini membuat Olivia begitu terpuruk. Selanjutnya, dia menjalani program inseminasi di Malaysia. Olivia dinyatakan hamil kembali, janinnya tumbuh dengan baik hingga di minggu ke-11, namun saat USG feto maternal, tampak ada sejumlah gangguan pada janinnya. Satu, jalani bayi tabung di Indonesia demi kebaikan. Akhirnya Olivia kembali merelakan calon buah hatinya dan melakukan kuretase. Berselang beberapa waktu, mereka berikhtiar lagi dengan menjalani program bayi tabung atau IVF di Indonesia. Olivia akhirnya hamil ketiga kalinya. Namun demikian, lagi-lagi dia harus kehilangan janinnya. Kantong kehamilannya dinyatakan kosong atau dalam bahasa medis disebut Blighted Ovum. Aku belum melihat ada kehidupan di situ karena tidak ada yang tumbuh. Paparnya. 2. IVF akhirnya berhasil masih tidak putus asa. Keduanya kembali menjalani IVF hingga dinyatakan berhasil dan kini Olivia Alan positif mengandung anak pertamanya. Kehamilannya kali ini bagaikan doa Densu yang akhirnya terkabul. Pas IVF di Malaysia munculnya cowok semua kamu bilang, gak mau ambil telur lagi, hasilnya cowok semua ya. Walaupun kamu enggak maksain dan sebenarnya kan kamu enggak masalah kamu cewek atau cowok, dikasih aja sudah thank you. Terang sang istri. 3. Olivia sedang hamil Olivia Alan dan Denny Sumargo pun semeringa saat mengabarkan keberhasilan kehamilan yang keempat. Jadi, saat ini Olivia sedang mengandung buah hati mereka. Itu pas kamu tanggal 7 November ke Pakistan dan India. Tanggal 8 November aku masukin. Memang jadwalnya itu, sesuai kesiapan rahim. Sudah tuh. Akhirnya jadi dong. Terus sekarang hamil, tutup Olivia Alan.